Intro Pernikahan merupakan tujuan akhir dari orang yang berpasangan Nah sayangnya di Indonesia biaya nikah tidaklah murah Pada resepsi pernikahan, dana dikeluarkan untuk berbagai keperluan Mulai dari catering, dekorasi, hingga gedung Untuk membayar semua ini, tak ayal banyak sekali pasangan muda yang kebingungan untuk mencari dana menikah Berikut tipsnya Intro Pertama, bandingkan bunga yang ditawarkan oleh bank dan lihat seberapa besar bunganya Karena bunga yang ditawarkan hampir sebagian besar flat Otomatis bunga ini jadi jauh lebih tinggi dibandingkan bunga efektif Jadi bandingkan dan cari bunga yang paling rendah Kedua, perhatikan dan pertimbangkan jatah waktu atau tenor Karena semakin panjang tenor, maka Anda semakin lama untuk membayar bunga Namun apabila tenornya pendek, maka cicilan yang harus dibayarkan per bulan akan semakin berat Tentu dikhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi cash flow keluarga baru Ketiga, perhatikan waktu peminjaman Karena sebagian besar dana tak terduga muncul di kurun waktu yang mepet dengan tanggal pernikahan Sebagai contoh, dalam waktu sebulan pasangan tidak akan sempat untuk membandingkan bunga dari bank mana Yang bunganya lebih rendah Pilihan pinjaman dana di bank dapat berupa kredit tanpa gunan dan kartu kredit Semoga tipsnya bermanfaat ya Jangan lupa ya follow dan subscribe youtube channel bisnis TV Sampai jumpa